Intro Seorang ayah di Buleleng Bali melakukan ini pada anaknya Apa yang dilakukan ayah di Buleleng ini benar-benar tak manusiawi Dimana sebagai seorang ayah ia melakukan tindakan asusila kepada anaknya sendiri Kejadian ini terjadi di salah satu desa di Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Bali Ayah yang berinisial DPB, 45 tahun, tega memperkosa anak kandungnya sendiri yang masih berusia 15 tahun Kasih Humas Polres Buleleng, AKP Gede Sumarjayo mengatakan Aksi itu dilakukan pelaku pada Sabtu 26 Maret 2022 Dinihari sekitar pukul 00.30 Wita Pelaku melakukan aksi bejatnya saat rumah dalam keadaan sepi Peristiwa naas yang menimpa gadis belia ini berawal dari korban yang sedang tidur di kamarnya Tiba-tiba saja DPB datang ke kamar korban untuk melakukan aksi tak senonoh Korban yang masih duduk di bangku sekolah menengah ini sempat menolak dan melakukan perlawanan Namun pelaku DPB tetap memaksa korban untuk memuaskan nafsu bejatnya Bahkan pelaku juga memegang kedua tangan korban dan menelanjangi pakaian korban Dengan leluasa pelaku kemudian menyetugui korban yang sudah tak berdaya Akibat perbuatan ayahnya tersebut korban pun merasa trauma dan ketakutan Kejadian ini lalu disampaikan kepada ibu kandungnya yang berinisial IAKA Yang baru saja sampai di Buleleng dari wilayah Bangli Mendengar penuturan anaknya tersebut ibunya pun tak terima Sang ibu bersama korban kemudian melapor ke Polres Buleleng pada Selasa 29 Maret 2022 sore Keduanya didampingi oleh tim dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A Kabupaten Buleleng Kasih Humas Polres Buleleng AKP Gede Sumarjayo menambahkan Akibat kejadian itu korban mengalami trauma psikologis Saat ini penyidik masih akan melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut Dengan memintai keterangan korban maupun pihak pelapor Selain menggali keterangan korban dan pihak pelapor Polisi juga melakukan tindakan visum terhadap korban di RSUD Buleleng Tindakan kami juga meminta visum terhadap korban ke RSUD Buleleng Karena masih dalam proses penyelidikan untuk perkembangan lanjutan kasus ini Akan kami sampaikan lagi nanti Kata Sumarjayo pada Rabu 30 Maret 2022 Sumarjayo menambahkan Saat ini pelaku DPB belum diamankan Lantaran pihaknya masih harus mengumpulkan barang bukti Serta meminta keterangan saksi-saksi lain Dikatakannya Pemerkosaan tersebut terjadi Saat kondisi rumah sedang sepi Kami masih dalami apakah korban hanya tinggal berdua dengan pelaku dirahmat tersebut Informasi sementara Diduga terlapor sudah bercerai dengan ibu korban Saat pemeriksaan Ibu korban baru datang dari Bangli Kata Sumarjayo Sumarjayo juga menilai Dugaan pemerkosaan tersebut merupakan perilaku menyimpan Pasalnya Tak sewajarnya Seorang ayah melakukan tindakan pemerkosaan Terhadap anaknya sendiri Namun demikian Pihaknya saat ini masih mendalami hal tersebut Di sisi lain korban yang masih di bawah umur sudah ditempatkan di rumah aman untuk memulihkan kondisi psikologisnya Pasca kejadian itu Korban mendapatkan pendampingan dari tim pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak P2TP2A Buleleng Korban yang masih di bawah umur sudah ditempatkan di rumah aman dan didampingi psikolog untuk memulihkan kondisinya Katanya Demikianlah pembahasan singkat tentang seorang ayah di Buleleng Bali memperkosa anak kandungnya sendiri Terima kasih telah menonton